Hai selanjutnya sebetulnya sakitnya tuh bisa udah lama sebetulnya sakitnya tuh bisa udah lama dari 2018 itu pandai strok terus yang kemudian kena gula juga di atas tapi waktu itu sudah bisa bersepeda lagi bisa berkegiatan lagi satu lagi terus setelah kembali yang kedua tapi saya lupa lah di tahun berapa gitu ya terus kena lagi tapi yang pasti yang paling parah ini dari kuasa pertama 2024 Iya ini yang drop akhirnya dipulangkan dengan keadaan masih seperti di ICU bismillah saya rawat sendiri Alhamdulillah bisa makan bisa bicara nah karena saya memang ngurus sendiri saya akan harus mengangkat beliau karena kalau tiduran teruskan kasihan juga itu saya berusaha ngangkat tidur dukung ke kursi ronde untuk profesi mungkin berjemur atau ke tangan tapi di tanggal 3 Januari itu terlihat ada titik yang beda warnanya gitu sekitar diameternya paling sekitar 4 cm lah saya pikir ini apa saya berdua anak saya apaan ya mungkin ke bentuk kursi roda gitu tetapi begitu dua hari dilihat ini aneh warnanya beda seperti itu agak kehitam hitam gitu terus saya panggil dokter ke rumah terus katanya itu dibilangnya ini yang namanya dekupitus emang saya nggak tahu itu dekupitus terus ya sudah saya ingin tindakannya seperti apa akhirnya kita panggil apa ya perawat khusus luka tepupitus dirawat lagi rumah tuh dari tanggal 3 Januari terus setiap hari itu kesini kesininya sampai bulan ini nih sebelum masuk ke rumah sakit haji kemarin itu semakin parah ternyata dan pergelangan kakinya itu sudah patah muncullah cepat sekali itu dalam beberapa hari jari-jarinya menghitam terus merempat-rempat-rempat itu yang namanya katanya jaringan mati ya kan nah itu itu memang katanya harus diambil tindakan akhirnya saya berusaha cari rumah sakit dan rumah sakit ternyata dimana-mana lagi penuh katanya lagi musim dbd ya saya berusaha cari terus-cari terus akhirnya saya lihat putusin pagi-pagi tetap jalan cari rumah sakit saya ke rumah sakit Rituan ya jadi lewat IGD karena saya enggak ada rujukan saya minta rujukan rumah sakit yang sebelumnya dirawat minta untuk rujukan ortopedi tapi tidak dapat susah saya bilang udah lewat IGD saja nama IGD kan bebas ya Alhamdulillah diurus diterima dan dokternya juga baik sekali itu dokter ortopedinya ya sudah dirawat tapi dirawat sekitar di tiga hari dulu untuk perbaikan HPnya segala macamnya hari Selasa keputusan untuk bisa telah dilakukan amputasi dilakukan pemotongan amputasi memang waktu masuk ke ruang operasi itu memang beliau juga kurang sadar kayak gitu tapi memang itu terus kesininya sih ya lumayan ini setiga hari itu agak apa namanya dia mau membukakan mata merespon kalau saya datang itu nah tapi lambat laun apa namanya ya dia itu pernafasannya lemah akhirnya diambil keputusan untuk dia dipasang nafas di sini ya kan nah yang saya lihat sih sesudah diambil disini terus agak lemah begitu tapi kan saya percaya dengan bahwa dokter itu sudah melakukan yang terbaik dan saya nggak ngerti ya kan ya seperti itu tapi akhirnya pada hari ini tadi pagi-pagi saya jaga dari pagi jam 7 saya datang terus ya sudah sudah enggak 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 membukakan mata lemak saya ngajiin juga nggak respon akhirnya jam sekitar jam 3 sore saya dipanggil diterangkan bahwa dokternya sudah diusahakan bermacam cara tapi jadi orang-orang itu sudah sudah kritis ya sudah akhirnya saya dampingin sampai selesai sampai tidak ada itu saja ya mudah-mudahan yang paling penting Allah akan mengampuni segala dosanya segala kesalahannya itu yang paling penting saya berharap bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosanya ya dan kepada teman-teman teman-teman mungkin yang kenal atau yang dekat itu mohon dimaafkan segala kesalahannya mudah-mudahan pesenolong timah ini kebetulan kan memang BK ini ternyata saya baru tahu nih ya pemakaman itu sulit disini terdekat juga udah penuh walaupun saya tinggal di sini dari kecil tapi nggak dapat ya kan tapi ini katanya dibantu oleh pimpinan siapa tuh dikasih atau siapa langsung yang ke sedap ya sedap-sedap gitu ya nggak tahu tadi apa dia sanggup jadi bisa di kalisari atau susukan tinggal nanti salah satu yang diambil jadi kalau pengkermasan karena saya ikut Yayasan Kamboja mereka siap-siap untuk memandikannya jam 9 tapi pemakamannya saya belum tahu nanti jam berapa jam seperti itu karena masih dikonfirmasi terus ya itu aja oh tidak tidak karena udah beberapa bulan ini juga tidak bisa bicara setelah catok bareng saya itu jadi kita jatuh berdua namanya Sukowati titik